PEMBICARA 1 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 Dan juga bagi orang yang melakukannya. Ini dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini muncul satu permasalahan. Sekarang sudah kita ketahui. Orang yang meninggal itu disiksa dengan tangisan keluarganya. Ada yang bertanya loh. Kenapa disiksa? Padahal bukan dia melakukan. Bukankah dalam ayat Al-Quran dikatakan. Dan tidaklah seseorang. Menanggung beban dosa orang lain. Kenapa dia disiksa juga? Padahal bukan dia melakukan. Ini dijawab oleh para ulama. Kata Syekh Al-Albani ada delapan jawaban. Cuma yang paling dekatnya ada dua jawaban. Jawaban yang pertama dan ini jawaban para ulama. Orang yang disiksa ini. Ini adalah orang yang memang memberi wasiat kepada keluarganya. Orang yang meninggal nanti. Menangislah teras-gerah. Menangislah teras-gerah. Atau perbanyaklah dan tunjukkan rasa kesedihan. Atau yang semisal dengan ini. Dan ini terjadi. Di zaman ini. Nah sehingga kadang kalau ada acara atau ada orang yang meninggal. Sehingga kadang-kadang acara paduan suara. Karena banyaknya orang yang menangis. Dan diharapkan ada yang menangis. Dan ada yang tidak mau menangis. Juga dipaksa menangis. Dan ini adalah perkara. Yang akan menyebabkan dia tersiksa. Atau ketika dia meninggal. Dia tidak berwasiat. Jangan menangis. Padahal dia tahu bahwa kebiasaan orang. Kalau ada yang meninggal pasti menangis. Nah disini juga akan mendapatkan siksaan. Sebab tidak berwasiat. Padahal dia mampu berwasiat. Kalau dia mampu berwasiat. Dan dia tahu. Bahwa keadaan orang. Kalau ada yang meninggal pasti. Menangis. Merahung-merahung begitu. Kemudian dia tidak berwasiat. Jangan merahung-merahung. Maka ini juga akan kena siksaan. Apabila ada yang menangis. Merahung-merahung setelah ini. Tidak. Ini jawaban. Yang pertama dari para ulama. Jawaban yang kedua. Mengatakan bahwa dia disiksa dengan tangisan keluarganya. Siksaan disini. Bukan artinya dia disiksa. Tapi dia merasa sakit dengannya. Dan merasa sedih. Dengan hal tersebut. Dan ini dikuatkan oleh sebagian para ulama. Kemudian juga. Ketika ada orang yang meninggal. Tidak boleh. Merobek kantong. Tidak boleh mencukur rambut. Tidak boleh. Membuat rambut itu aus-ausan. Nah. Kemudian. Sebagian orang. Ada yang. Disebutkan disayu dari syaitan al-badi. Sebagian orang. Sebagian laki-laki. Kalau ada orang yang meninggal. Dia pelihara jenggotnya. Nanti lama begitu. Dia cukur lagi jenggotnya. Ini semuanya dari perkara. Yang tidak dibolehkan. Ingat. Nah. Keritulah hendaknya. Kita menjahui. Seluruh. Hal-hal yang seperti itu. Baik. Sekiranya ini. Beberapa pendahuluan. Yang berkaitan. Dengan masalah. Penyelenggaran jenazah. Dan sekarang kita. Akan memasuki. Kepada inti pembahasan. Yaitu. Yang pertama tentang. Memandikan mayat. Bagaimana cara. Memandikan mayatnya. Perlu diketahui. Bahwa memandikan mayat. Hukumnya. Adalah fardu kifaya. Demikian pula. Mengkapaninya. Fardu kifaya. Mengantar jenazahnya. Juga fardu kifaya. Menfulatinya. Juga fardu kifaya. Menguburkannya. Juga fardu kifaya. Apa artinya fardu kifaya? Fardu kifaya artinya. Kalau ada sekelompok orang. Sudah melakukan. Maka gugurlah. Kewajiban bagi. Yang lainnya. Fardu kifaya. Dan ini pada semuanya ya. Baik. Sekarang kita buka dulu. Tentang masalah. Bagaimana cara. Memandikan mayat. Setelah kita mengetahui. Hukum memandikan mayat itu. Adalah fardu kifaya. Ada pendalil. Tentang wajibnya memandikan mayat. Banyak sekali. Seperti hadith. Ibn Abbas. Yang telah kita sebutkan. Tentang kisah orang yang muhrim itu. Hajidin dinjak oleh. Apa namanya. Untanya. Nabi berkata. Iqsiluhu bima'in wasidur. Mandikanlah dia. Dengan air dan daun bidara. Dengan air dan daun bidara. Jadi ini menunjukkan tentang wajibnya memandikan mayat. Ya. Baik. Kemudian. Demikian pula. Hadith Nabi SAW perintah. Ketiga anak perempuannya yang meninggal. Zainab meninggal. Maka Nabi SAW bersabda. Iqzilna ha'a salakan. Mandikan dia tiga kali. Al-khamsan atau lima kali. Al-sab'an atau tujuh kali. Al-ashtara min dalib. Atau lebih dari itu. Kalau kalian memang melihat. Masih perlu. Lebih dari itu. Ya. Ini. Dalil-dalil ini. Menunjukkan tentang wajibnya memandikan. Jenazah. Kemudian. Yang perlu diketahui di sini. Tentang bagaimana cara memandikan jenazah itu. Bagaimana cara memandikan jenazah itu. Ada beberapa perkara. Yang harus dijaga. Dan harus diperhatikan. Dalam memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu jumlahnya tiga kali. Atau lebih. Sesuai dengan masalahat. Kalau ada memang keperluan dipandang oleh orang yang memandikan. Bagaimana itu tiga kali. Satu kali ini itu bagaimana. Satu kali. Satu kali tuangan begini. Tidak. Satu kali itu maksudnya. Kena semua tubuhnya. Selesai dimandikan satu kali. Bersih kena air semua satu kali. Ambil air baru lagi. Mandikan lagi. Walaupun beberapa kali cedukan. Itu dua kali namanya. Selesai berikutnya dua kali. Terus berikutnya tiga kali. Demikian seterusnya. Dipaham ini? Jadi bukan arti satu kali. Satu kali siram. Atau ambil air satu baskom disiram satu kali. Bukan itu maksudnya. Tapi. Kalimat. Memandikannya tiga kali. Yaitu memandikannya. Sampai kena semua tubuhnya. Terhitung satu kali. Yang dimandikan lagi. Kena semuanya. Sudah selesai dua kali. Terhitung lagi. Tiga kali. Begitu dan seterusnya. Jadi. Batasan paling sedikitnya mandi itu. Dimandikan tiga kali. Paling sedikit. Boleh lebih dari tiga. Tapi. Ada syaratnya. Kalau lebih dari tiga. Hendaknya ganji. Kalau lebih dari tiga. Hendaknya ganji. Maka. Tiga. Lima. Atau. Tujuh. Kalau dia lihat. Butuh lagi. Sampai. Sembilan. Nah. Dan ini wajar kadang. Kenapa dikatakan kadang butuh? Sebab orang yang meninggal itu berbeda-beda. Keadaannya. Dan cara meninggalnya juga berbeda-beda. Ada orang yang meninggal. Ya. Kotorannya keluar terus. Sudah dimandikan satu kali. Dua kali, tiga kali. Mesti keluar lagi kotoran. Dimandi lagi. Demikian. Boleh ditambah. Dimandi. Demikian pula misalnya ada orang yang penyakit. Atau ada orang yang kena musibah. Sehingga keluar. Anggota tubuhnya misalnya. Ya. Ususnya. Misal dengan itu. Boleh dilebihkan. Kalau dilihat. Memang masalahnya. Apa namanya. Harusnya dilebihkan. Iya. Demikian. Kemudian. Yang ketiga. Yang anda hanya diperhatikan. Jadi yang pertama. Dimandikan tiga kali atau lebih. Menurut keperluan. Yang kedua. Kalau lebih tiga kali harus apa? Harus janji. Yang ketiga. Setelah dimandikan. Tidaknya dimandikan. Dengan. Daun bidara. Air dicampur dengan daun bidara. Iya. Sekiranya daun bidara itu dikenal. Dalam Indonesia. Dikenal. Daun bidara. Iya. Harusnya. Asalnya pakai daun bidara. Iya. Asalnya pakai daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara. Bagaimana kalau tidak ada daun bidara? Iya. Maka boleh pakai sabun. Boleh pakai sabun. Atau yang semisal dengannya. Iya. Dari apa-apa yang bisa membersihkannya. Nah. Dan asalnya dalam memandikan itu. Itu memakai air biasa. Iya. Air biasa. Dimandikan. Dan kadang boleh memakai air hangat. Dalam memandikannya kalau dibutuhkan. Misalnya kalau kotoran yang melekat di tubuhnya. Kotoran yang tebal. Melekat. Dan pakai air dingin tidak cukup. Maka boleh pakai air hangat. Ingat ya. Pakai air hangat. Jangan pakai air panas. Iya. Kalau air panas. Kedudukannya mayat itu. Sama dengan hidupnya. Kedudukannya. Tidak boleh dilanggar. Sebagaimana kalau dia hidup. Kalau disirah air panas. Dia dah suka. Begitu pula pada saat. Dia mati. Kedudukannya seperti itu. Tidak boleh. Iya. Karena nabi s.a.w. bersabda. Mematahkan tulang orang yang meninggal. Seakan-akan. Sama dengan mematahkannya pada saat dia masih hidup. Iya. Maka pakai air hangat itu boleh. Kapan itu? Kalau dibutuhkan. Kalau diperlukan. Iya. Dibikin. Kemudian yang keempat. Yang keempat. Di akhir. Apa namanya. Di akhir kali. Dari mandi tersebut. Atau mandi yang paling akhirnya. Kecian yang paling akhirnya. Itu hendaknya dicampur. Dengan wangi-wangian. Campur dengan wangi-wangian. Dan paling bagusnya dengan kapur baru. Paling bagusnya dengan kapur baru. Demikian. Tapi disini perlu diingat. Bahwa kadar air yang dipakai. Atau kadar campurannya. Itu kadar campurannya. Jangan terlalu banyak. Iya. Sehingga merubah air itu. Misalnya air putih ini ya. Kalau dicampur dengan daun bidara. Sedikit. Tidak apa-apa. Tapi kalau daun bidaranya banyak sekali berubah. Airnya menjadi air daun bidara. Sama dengan air teh. Kan begitu. Tapi campurannya jangan terlalu banyak. Campurannya boleh dicampur dengan ukuran. Jangan sampai merubah. Bau warna dan rasa air itu. Maksudnya jangan sampai mendominasi. Juga kalahkan. Rasa warna. Bau. Dari air tersebut. Iya. Demikian. Jadi dicuci yang terakhir. Dicampur dengan. Wangi-wangian. Dan paling bagusnya dari apa. Daur baru. Baik. Selesai ya. Ini. Airnya. Ya. Selesai. Tentang bagaimana cara. Air yang dipakai. Dan berapa kali dimandik. Ya. Dan akhir kalinya dipakai-pakai. Kampur baru. Kalau dia tiga kali saja mencucinya. Yang ketiganya pakai. Kampur baru. Satu wangi-wangian. Kalau dia lima kali. Yang paling terakhir. Yang kelima pakai. Wangi-wangian. Dan kampur baru. Kalau dia tujuh kali mencucinya. Maka yang ketujuhnya. Pakai. Wangi-wangian. Dan. Atau kampur baru. Demikian. Baik. Setelah itu. Yang perlu diperhatikan juga. Ya. Kalau. Orang yang meninggal. Khususnya perempuan. Rambutnya terkepang. Ya. Rambutnya misalnya dikepang. Misalnya. Maka. Kepangan itu harus dibuka. Ya. Dan dicuci dengan baik. Rambutnya dicuci dengan baik. Ya. Kemudian. Setelah itu rambutnya ditasris. Ya. Di sisir rambutnya itu. Perbaiki. Dirapikan. Rambutnya. Ya. Nah. Tapi sisirnya yang pelan-pelan. Jangan sampai membuat rambutnya rontok. Ya. Nah. Kemudian. Yang ketujuh. Khusus untuk perempuan. Ini khusus untuk perempuan. Rambutnya dikepang tiga. Setelah dilepas kepangannya semua. Dicuci selesai. Ya. Maka rambutnya dikepang lagi. Menjadi tiga. Tiga bagian. Kemudian. Diletakkan di belakangnya. Yang diletakkan di atas. Badannya. Misalnya mau dibaringkan sudah. Kemudian rambutnya dikasih di atas badannya. Tidak boleh. Tapi rambutnya ditaruh. Di belakangnya. Ya. Nah. Demikian. Kemudian yang kesembilan. Atau yang kedelapan. Ketiga memandikan. Tidaknya dia mulai. Dengan. Bagian kanannya. Dan anggota-anggota wuduknya. Itu dulu yang dia mulai. Tidak ditubuhkan banyak. Tubuh semuanya. Maka yang paling duluan dia mulai. Dengan bagian kanan. Selainnya jasadnya. Ya. Dia mau siram. Dia mulai dengan. Bagian kanan dari tubuhnya. Kakinya dia mau cuci. Kaki kanannya dulu. Tangannya dia mau cuci. Tangan kanannya dulu. Begitu. Biar dia cuci. Apa namanya. Dia utamakan dulu. Bagian-bagian wuduknya. Anggota-anggota wuduknya. Dan anggota wuduk dimaklui bersama. Baik ini. Delapan perkara. Delapan kriteria yang hendaknya dijaga. Dalam memandikan. Ya. Dan yang kesembilan. Dalam memandikan. Kalau laki-laki. Hendaknya memandikannya itu adalah laki-laki juga. Kalau perempuan. Hendaknya yang memandikan itu adalah perempuan juga. Adalah perempuan juga. Kecuali. Ya. Kecuali. Suami-isteri. Boleh sebaliknya. Kalau suami-isteri. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadith. Aisyah. Aisyah. Radiyallahu ta'ala anhu. Anha bersabda. Berkata. Anda kata. Sandinya aku kembali menghadapi. Urusan yang aku telah lalui. Maksudnya. Ketika Nabi meninggal. Maka. Miscaya tidak ada memandikan. Rasulullah kecuali isteri-isterinya. Sebab Nabi waktu meninggal. Yang memandikannya adalah. Ali bin Abi Talib. Ya. Dan beberapa orang sahabat yang lainnya. Nah. Demikian. Ya. Maka suami-isteri. Dari penyataan Aisyah ini. Menunjukkan bolehnya. Isteri memandikan. Suaminya. Ya. Dan juga Nabi SAW pernah. Berkata begitu kepada Aisyah. Kalau kamu duluan meninggal. Maka. Ya. Saya akan memandikan kamu. Dan menghafani kamu. Ya. Ini menunjukkan bahwa boleh suami memandikan. Isterinya dan sebaliknya. Tapi kalau bukan suami-isteri. Ya. Seharusnya perempuan. Walaupun perempuan ini anak kandungnya sendiri. Maka harusnya yang memandikannya. Adalah orang lain. Perempuan. Juga yang semisal dengannya. Sebagaimana Nabi SAW. Ketika anak perempuannya meninggal. Yang memandikannya adalah para perempuan. Cuma Nabi memberikan komando. Ya. Memberikan. Tuntunan. Cuci tiga kali. Atau lima kali. Atau tujuh kali. Dan kalau. Ingin lebih dari itu. Dan diperlukan silahkan. Ya. Begitu. Demikian. Ya. Sekarang ini sembilan perkara. Atau sepuluh perkara yang telah kita sebutkan. Ayo. Saya ulangi lagi dari awal. Pertama. Ketika memandikan dimandikannya tiga kali. Atau boleh lebih. Yang kedua. Kalau lebih dari tiga kali. Maka hendaknya ganjin. Yang ketiga. Air itu. Disertai. Ketika dimandik. Disertai dengan. Daun bidara. Atau yang semisal dengan itu. Seperti sabun. Atau yang semisal dengan itu. Ya. Kemudian yang keempat. Pada cucian yang terakhir. Cucian yang terakhir. Mandi yang terakhir. Itu hendaknya dicampur dengan wangi-wangian. Dan panjang utamanya dengan kapur baru. Kemudian yang keempat. Kalau sebelum dimandik. Ada kepan rambutnya. Dibuka dulu kepangannya. Kemudian setelah itu. Dimandik. Dan dicuci baik-baik rambutnya. Kemudian yang keenam. Ya. Disisir rambutnya. Kemudian yang ketujuh. Ya. Kalau dia adalah perempuan. Setelah dimandikan. Rambutnya dikepan tiga. Kemudian diletakkan di belakangnya. Ya. Kemudian yang kedelapan. Hendaknya. Dalam memandikan dimulai dengan kanannya. Ya. Dan anggota-anggota wuduhnya. Itu yang diprioritaskan. Itu yang diutamakan. Kemudian yang kesembilan. Ya. Bagi laki-laki yang memandikannya adalah laki-laki. Dan untuk perempuan. Yang memandikannya adalah perempuan. Sekecuali. Siapa? Suami. Isteri. Ya. Baik. Ini sembilan perkara. Dalilnya. Adalah hadith Ummu Afiyah. Yang diriwetkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Ummu Afiyah berkata. Kata beliau. Nabi SAW masuk kepada kami. Dan kami dalam keadaan memandikan. Putri beliau Zainab. Jadi sini Zainab putri beliau. Yang memandikannya bukan. Siapa? Bukan Nabi. Tapi yang memandikannya adalah para perempuan. Juga. Ummu Afiyah disini yang memandikan. Maka Nabi SAW bersabda. Iksin laha salatan. Al-Qamsan au-saba'an. Mandikan dia lima. Mandikan dia tiga kali. Atau lima kali. Atau tujuh kali. Atau aksar min dalik. In ra'aytun nadalika. Atau lebih dari itu. Tiga lima. Atau tujuh. Atau lebih dari itu. Kalau kalian melihat. Ada manfaatnya. Atau diperlukan hal tersebut. Bimar inu wa sidir. Mandikan dengan apa? Dengan air dan sidir. Nah ini dalilnya tentang pakai. Apa namanya? Pakai daun bidara. Dalam hadith tertulis semuanya. Pakai daun bidara. Al-Qamsan au-saba'an berkata ya Rasulullah. Apakah harus ganjil? Kata Nabi iya. Nah ganjil. Kemudian Nabi berkata. Nah ini dari menunjukkan tentang. Harusnya ganjil. Ketika memandikan. Kemudian kata beliau. Waj'a'n lafil akhirati kafura. Atau syai'an min kafura. Kemudian kata beliau. Di akhir. Cucian itu. Mandi itu. Dicampur dengan kapur. Dengan kapur baru. Atau sesuatu dari kapur. Sesuatu dari kapur baru. Nah. Kemudian setelah itu kata beliau. Fa'idha faroktunna fa'adinnani. Kalau kalian sudah selesai. Beritahukan kepada aku. Beritahukan kepada aku. Kata Umuhafiyah. Sekala kami sudah selesai memandikannya. Adannahu. Kami pun memberitahukan kepada beliau. Falfa'ilain haqwa. Maka beliau melemparkan pakaiannya. Hakwa disini yang diinginkan. Ini adalah pakaian yang dipakai sejenis sarung. Sejenis sarung. Jadi hampir dimiliki sarung kerana menutupi begitu. Dia bisa meliputi tubuh seseorang. Faqala ashtirnaha. Maka Nabi berkata ashtirnaha iya. Kalian jadikan pakaian ini. Pakaian di atas badannya. Jadi. Waktu dimandikan. Ini menunjukkan ketika dimandikan. Tubuh itu. Dalam keadaan tidak memakai pakaian apapun. Maka pakaian yang paling pertama. Yang diletakkan. Ini yang dipakai. Oleh. Yang dilemparkan oleh Rasulullah s.a.w. Dan kita akan nanti. Bagaimana kakannya. Kemudian. Umatia berkata. Dan kami menyisirnya. Menyisir rambutmu. Ini menunjukkan disyariatkannya. Menyisir rambut. Salah satu hurun. Kami jadikan tiga hurun. Kayak tiga tanduk begitu. Ini kan. Dijadikan seperti tiga. Kepangan. Dalam satu riwayat. Mereka. Lepas. Kemudian mereka cuci. Kemudian mereka. Kepang. Menjadi tiga bagian. Ada. Dua bagian. Di bagian. Kepalanya. Dan satu lagi. Di bagian. Apa namanya. Nafiyahnya. Jadi rambut. Caranya. Tiga. Rambut dari bawah disini. Dari bawah. Dari bawah. Sampai ke tengah sini. Dua. Ini diambil. Diikat. Dan dari atas. Lebihnya. Itu diikat. Jadi dua disini. Saya akan akan masuk ke. Kalau pada hewan yang bertanduk misalnya. Kayak punya tanduk begitu. Jadi ambil begini. Rambutnya dari bawah. Kemudian di kepang. Saya akan akan kayak tanduknya begitu. Dua. Kemudian lebihnya di atas. Itu di. Kepang lagi sendiri. Jadi jumlahnya. Semua. Tiga. Nah kemudian diletakkan di belakangnya. Dipahami ini ya. Jadi bukan artinya. Dari belakang. Ya kemudian di belakang ini. Di kepang hanya tiga di belakang. Dari belakang enggak. Tapi dibuat seperti itu. Jadi sebagian lagi. Kalau perempuan. Rambutnya. Pertama di. Di kepang dua. Jadi dua dulu di belakang. Di kepang. Sampai ketengah kepalanya. Sekarang akan menyerupai tanduk begitu. Di kepang begitu. Dan lebihnya di atas. Di bagian kepala. Dari depan. Dari bahu. Dari apa namanya. Dari ubun-ubun. Itu dipegang semua. Di kepang lagi satu. Jadi jumlahnya semua berapa? Jumlahnya tiga. Ya. Nah. Kemudian. Wa'alqayna hafalfah. Setelah di kepang. Dibuat di belakangnya. Nah. Kemudian Nabi SAW bersabda. Ibda'na bimaya minihir. Bimaya minihir. Kalian mulai dengan kanan-kanannya. Dan tempat. Bagian-bagian sujudnya. Menunjukkan bahwa. Sunahnya dimulai. Dengan bagian kanan. Dan tempat-tempat sujud. Ya. Baik. Saya uraikan dulu ya. Hukum-hukum. Apa namanya. Poin-poin. Yang harus dikerjakan dalam mandikan. Nanti. Di akhir pembahasan mandi. Saya akan simpulkan lain. Iya. Supaya lebih teratur. Baik. Setelah itu. Orang yang meninggal. Iya. Kalau dia meninggal. Pada saat mau dimandikan. Dilepas semua pakaiannya. Semua pakaiannya dilepas. Dan dia disetupi dengan sehelai. Kain. Dan juga dilepas. Kemudian dibiarkan selanjang. Enggak. Iya. Tapi dilepas. Dan ditutupi dengan sehelai. Kain. Dari bawah kain inilah. Dia mencuci. Dari bawah kain ini. Dia menggosok. Tubuhnya. Begitu. Dipali. Iya. Dan ini. Diterangkan. Dalam hadith Aisyah. Ruwayat Abu Daud. Dan lain-lainnya. Iya. Ketika Nabi SAW. Mau dimandikan. Maka para sahabat berkata. Ya. Wallahi mana diri. Kami tidak tahu. Demi Allah. Kata para sahabat. Apakah kami menelanjangi Rasulullah. Dari pakaiannya. Sebagaimana kami menelanjangi orang-orang yang meninggal diantara kami. Atau kami mencucinya. Dan tetap. Beliau memakai pakaian. Disini sih pendaliannya. Jadi kebiasaannya para sahabat. Kalau ada yang meninggal. Itu ditelanjangi semuanya. Begitu. Disini Rasulullah. Apakah diperlakukan juga seperti itu atau tidak. Nah disini. Letak. Keraguan para sahabat. Mereka tidak tahunya bagaimana. Apa yang harus dilakukan. Iya. Lihat. Setelah mereka dalam keadaan seperti itu. Dia berselisih bagaimana caranya. Maka Allah pun melemparkan. Kepada mereka rasa kantuk. Iya. Sehingga kata Aisyah. Tidak seorang pun disitu yang hadir. Iya. Kecuali. Dia semuanya ketiduran. Dan. Dagunya ini melempel hidadanya. Ya tidur begitu. Tiba-tiba tidur. Iya. Maka pada saat seperti itu. Tiba-tiba dia berbicara dari sudut rumah. Iya. Dan diketahui siapa dia. Dia berkata. Aksilun nabiya wa alihi ti'abu. Mandikanlah nabi. Dan. Pakaiannya. Melekat pada tubuhnya. Haa. Setelah itu. Berdirilah mereka. Memandikan Rasulullah SAW. Dan. Gamis Rasulullah. Pakaian beliau masih menempel di tubuhnya. Nah. Mereka pun. Diterbitkan dalam hadith. Mereka. Menyerangkan air di atas pakaiannya. Kemudian mereka gosok. Ya. Bilqomis. Mereka gosok dengan. Gamisnya. Duna airihim. Tidak memakai tangannya. Nah ini menunjukkan bahwa. Ketika menggosokkan orang yang bukan. Mahrum kita. Itu hendaknya pakai pelatih. Hendaknya pakai pelatih. Jangan menyentuh lantung. Menyentuh tubuhnya lantung. Ya. Apakah itu laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki tentunya bagian-bagian yang bukan auratnya tidak apa-apa. Tapi yang bagian auratnya. Itu hendaknya pakai pelatih. Ya. Hendaknya pakai pelatih. Pratisnya apa? Pakai kain. Atau kalau ini lebih mudah. Sekarang ini pakai kostangan. Atau pakai apa namanya. Ya. Kostangan yang biasa dipakai untuk memandikan. Ya. Demikian. Nah ini dan ini tentang bolehnya. Memakai. Hal tersebut. Ini sebagai tambahan. Ya. Sebagai tambahan dalam masalah ini. Jadi. Ada. Kain yang menutupinya. Ya. Jadi orang yang meninggal. Ditelanjangi. Kemudian ditutupi kain. Nanti kalau dimandikan. Dia hendaknya pakai pelatih dengan tangannya. Ya. Tangannya ini pakai pelatih. Memandikannya. Jangan langsung tangannya. Kulit dengan kulit menyentuh. Kulit orang yang meninggal itu. Ya. Dipahami ini ya. Baik. Kemudian. Itu tadi hukum memandikan itu tadi. Itu berlaku umum untuk semua orang yang meninggal. Kecuali. Orang yang. Apa. Mati pada saat. Eh ram. Mesimah haji itu. Ya. Ada ketentuan lain. Tidak boleh diberikan wangi-wangian. Tidak boleh diberikan wangi-wangian. Ya itu saja. Kalau yang lainnya dipakai wangi-wangian. Tapi ini. Tidak. Dia. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Silahnya. Kenapa tidak pakai wangi-wangian? Sebab dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dalam keadaan bertalbiah. Ya. Sebab orang yang bertalbiah pada hari itu. Namanya. Orang yang musimah haji. Ya kasat kusut. Ya panas. Kemudiannya penuh dengan debu. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Kan begitu. Apalagi kalau keringat. Ya. Bau badannya. Ya. Tapi. Semua itu adalah kemuliaan bagi dia. Menunjukkan bahwa dia dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan susah payah menyembah kepada Allah. Ya. Meninggalnya dalam keadaan itu. Dan dimuliakan. Dia dibangkitkan dalam keadaan. Ada bukti-bukti. Amalannya melekat pada dia. Demikian. Nah. Baik. Kemudian berikutnya yang perlu diketahui. Bahwa. Hendaknya yang memandikan jenazah itu. Adalah orang yang paling tahu sunnah Rasulullah SAW. Orang yang paling paham sunnah. Itu yang paling utama memandikannya. Jadi kalau ada orang yang ahli misalnya. Dia tahu bagaimana cara memandikan jenazah dalam tuntunan. Nah itu yang paling utama. Itu yang lebih didahulukan. Itu yang lebih didahulukan. Ya. Demikian. Apalagi. Kalau yang meninggal itu. Keluarganya. Atau kerabatnya. Ia lebih didahulukan lagi. Nah. Sebab. Kenapa seperti itu? Sebab Nabi SAW yang memandikannya adalah siapa? Adalah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ini lebih pandai dari seluruh istri-istri. Rasulullah SAW. Maka beliau. Yang memandikannya bersama. Para sahabat. Yang lainnya. Nah. Diceritakan dalam suatu hadith. Ali bin Abi Talib bercerita. Ketika ia memandikan Rasulullah. Ya. Kata Ali bin Abi Talib. Saya memandikan Rasulullah SAW. Dan saya melihat. Kepadanya. Kepada Rasulullah. Cari-cari. Kalau ada mayat yang lain. Ternyata saya tidak melihat sesuatu apapun. Ternyata Nabi. Dalam keadaan baik. Dalam keadaan tetap harum. Dalam keadaan hidup maupun mati. Terkeadaan. Rasulullah SAW. Alaikumussalam. Ya. Kemudian berikutnya. Kadang kalau ada orang meninggal. Itu. Melekat padanya. Harta kekayaannya. Soalnya dia pakai emas. Pakai cincin. Pakai ini dan seterusnya. Itu dilepaskan semuanya. Ya. Dilepas semuanya. Dan dijadikan. Sebagai harta. Peninggalannya. Dan seperti kebiasaan sebagian orang. Kalau meninggal di tangannya. Dia. Apa namanya. Dia kubur sama-sama. Ya. Ini yang menyebabkan banyak orang gali kuburan. Ya. Karena. Ingin carian seperti itu. Ya. Maka ini tidak boleh. Ya. Harusnya. Dia lepaskan semuanya. Dan juga tidak bolehnya. Karena. Itu buang-buang harta namanya. Ya. Masuk ke dalam buang-buang. Harta. Ya. Dan orang yang meninggal. Atau orang yang hidup. Itu lebih berhak. Memakainya. Akan datang nanti dalam pembahasan Tafan. Tafan itu tidak boleh berlebihan. Ya. Kata para sahabat. Orang yang hidup lebih pantas memakainya. Daripada. Orang yang sudah. Nanti. Tidak boleh berlebihan. Ya. Demikian pula disini. Ya. Muncul pertanyaan lain. Misalnya. Kalau dia punya gigi umas. Bagaimana? Dia pakai gigi. Giginya gigi umas. Ya. Dilihat. Kalau bisa dibuka giginya. Dengan mudah. Dibuka. Maka tidak apa-apa. Dibuka. Nah. Tidak apa-apa. Dibuka. Itu kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa. Ya. Maka. Sulit misalnya. Hendaknya dibiarkan begitu saja. Tidak apa-apa. Ya. Apakah dia punya utang atau tidak. Kalau misalnya sulit. Atau misalnya. Akan mengakibatkan rusak. Misalnya. Giginya. Dibiarkan. Tapi kalau bisa dibuka. Ya. Wajib untuk diambil. Itu. Wajib untuk diambil. Gigi umas itu. Sebab. Kalau tidak diambil. Itu akan melantarkan. Atau membuang harta. Dan ini semuanya dari. Perkara mubaddir. Yang dilarang dalam Al-Quran. Wala tubaddir tabadira. Innal mubaddirina kanu. Ikhwanu syayati. Ya. Dan janganlah kalian. Apa namanya. Berbuat mubaddir. Sungguhnya orang-orang yang mubaddir itu. Membuang-buang harta. Itu adalah teman-temannya syaitan. Ya. Baik. Kemudian berikutnya. Orang yang memandikan jenazah. Itu mempunyai keutamaan yang sangat besar. Orang yang mandikan jenazah. Ini keutamaan bagi orang yang mandikan jenazah. Mempunyai keutamaan yang sangat besar dengan dua syarat. Syarat yang pertama. Dia menutupi auratnya. Maksudnya. Tidak menceritakan aibnya orang yang dia mandikan. Jadi mandikan begitu. Jangan dia ceritakan apa-apa yang tidak baik. Aib-aib dari apa yang dia mandikan. Syarat nabi s.a.w. bersabda. Man gaf salamu musliman. Fakatam alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marwa. Syarat yang mandikan seorang muslim. Kemudian. Dia sembunyikan aibnya. Maka diampuni untuknya empat puluh kali. Wa man hafarallahu. Faajannahu. Ujri alaihi kaajr. Maskan askanahu illyahu yawmal qiyamah. Ya. Nah. Dan siapa yang. Menggali untuknya. Untuk. Ia dikuburkan di situ. Disembunyikan di situ. Saking dalamnya. Sekarang akan kayak tersembunyi. Maka dia akan diberikan pahala. Seperti pahalanya. Orang yang. Pahala tempat tinggalnya nanti pada hari kiamat. Dan siapa memberi kafan kepada orang yang meninggal. Maka Allah akan memberikan pakaian kepadanya pada hari kiamat. Min sundus. Wa istabrak. Dari sundus. Sundus ini sutra halus. Istabrak. Sutra yang tebal. Sutra tebal di sorga. Ini keutamaan orang yang memberikan kafan. Jadi tidak harus kafan itu dari harta keluarganya. Kalau dia mau berikan kafan misalnya. Dia belikan. Dia belikan cepat. Nah itu bagus. Kalau misalnya ada tangga yang meninggal ini dan seterusnya. Ya sibuk mungkin ngurus. Sudah sempat ngurus kafan. Ya kita pergi berikan. Berikan. Nah. Dan keutamannya. Akan di kafani oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dengan sutra yang halus. Iya. Nah. Demikian. Jadi yang pertama. Dia mendapatkan pahala kalau dia tutupi aibnya oleh yang dia mandikan. Kemudian yang kedua. Syarat yang kedua. Bagi orang yang memandikan kalau mau dapat pahala. Dia hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mengharapkan pahala. Tidak boleh mengharapkan balasan. Maksudnya jangan mengharapkan balasan. Jangan mengharapkan rahsus syukur dari orang. Dan jangan mengharapkan sesuatu dari bimbing. Iya. Nah. Karena dalam syariat telah pasti mas-mas dalil. Tentang wajibnya ikhlas. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiru dalilnya sangat banyak sekali ya. Untuk disebutkan. Nah ini. Termasuk kesalahan di zaman ini. Iya. Orang-orang yang memandikan jenazah. Banyak sekali mengambil. Apa namanya? Kadang mengambil upah dari hal tersebut. Iya. Harusnya dia yang mengambil upah. Iya. Yang mandikan. Begitu saja dan mengharapkan pahala. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di zaman ini muncul keyakinan-keyakinan aneh. Kalau ada yang meninggal nanti hartanya. Orang yang meninggal ini. Tempat tidurnya, tasurnya, bajunya. Di bawah semua kupa daru. Kerumur orang yang memandikan. Iya. Ini tidak ada tuntunan. Tidak ada dasarnya. Iya. Harusnya harta itu menjadi milik dia. Milik ahli warisnya dibagi. Iya. Dan jangan diberikan kepada orang lain. Iya. Demikian. Cuma di zaman ini kita memang ditimpah. Apa namanya. Dengan masalah-masalah yang seperti ini. Kalau misalnya anggaplah di suatu tempat. Di suatu tempat tidak ada yang bisa memandikan kecuali satu orang. Dan orang ini tidak mau memandikan kecuali dibayar. Iya. Makanya kenapa kita bayar dia. Nanti dosanya dia yang tanggung. Dosanya dia yang tanggung. Misalnya tidak ada yang bisa memandikan. Iya. Kemudian berikutnya tentang masalah. Apakah orang yang memandikan itu harus mandi juga atau disunahkan juga untuk mandi. Ada memang sebagian para ulang yang mengatakan sunnah. Orang yang memandikan dia mandi juga. Sunnahnya begitu. Dan orang yang membawa jenazah. Dia juga beruduk. Ada yang mengatakan sunnah seperti itu. Berdekat dengan hadith. Tapi hadith ini menjadi titik perselisian di kalangan para ulamat. Yang mana para ulamat dahulu seperti Imam Ahmad, Ali Bin Madin dan lainnya. Imam Al-Bukhari juga. Melemahkan hadith-hadith itu. Iya. Dan saya sendiri yang sepegang. Tentang tidak disyariatkannya. Mandi bagi orang yang mandi. Dan apa namanya. Tidak disunahkan beruduk bagi orang yang membawa atau menyandang jenazah tersebut. Iya. Baik. Kemudian berkaitan dengan masalah memandikan jenazah orang kafir. Tidak boleh hukumnya. Tidak boleh hukumnya seorang muslim. Memandikan jenazah orang kafir. Nah tidak boleh. Dia menghukurnya. Jadi orang kafir. Urusan dia. Dia sendiri yang. Apa namanya. Menghukurkan dirinya. Iya. Orang-orangnya sendiri. Orang-orang kafir. Kecuali kalau di suatu tempat. Tidak ada disitu. Kecuali orang muslim saja. Ya. Maka dikuburkan begitu saja. Dikuburkan begitu saja. Nah. Iya. Baik. Disebutkan disini dalam Al-Quran. Dalil tentang haramnya. Seorang muslim memandikan jenazah orang kafir. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman. Dan janganlah kamu sholat. Mensholati orang yang mati diantara mereka. Selama-lamanya jangan sholat. Mensholati mereka. Dalam ayat ini. Tuguran. Untuk mensholati orang kafir. Dari penyelenggaraan jenazah. Yang paling penting. Yang paling mulianya itu. Adalah disholati. Paling pentingnya. Kalau sholat saja tidak boleh. Maka. Memandikannya. Mengaparinya. Kemudian membawa jenazahnya. Ini semua adalah perkara. Yang lebih-lebih tidak dibolehkan lagi. Lebih-lebih tidak dibolehkan lagi. Iya. Baik. Disini mungkin ada beberapa masalah. Atau saya berikan lagi satu masalah. Sekarang bagaimana hukumnya? Di suatu tempat. Terima kasih telah menonton.